Rabat Maripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan dari Menteri Keuangan dan mewakili pemerintah tentang pembicaraan tentang fiskal untuk tahun periode 2025. Jadi nanti habis ini akan ada pembicaraan pendahuluan tentang rencana RAPBN 2025. Nah kalau kita lihat, yang harus kita perhatikan dengan cermat adalah seberapa besar sih alokasinya untuk pendidikan. Buat kami di Komisi 10 DPR RI ini fatal kalau kemudian pendidikan seperti sekarang ribut-ribut soal UKT dan lain sebagainya lebih karena kebijakan. Kalau kita bilang sebenarnya tidak berpihak pada masyarakat. Udah lah kita punya keinginan untuk punya generasi unggul, generasi emas, mau ada bonus demografi tapi anggaran untuk mensupport anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik tidak bisa. Memang ini harus dibahas dengan lebih dalam karena Komisi 10 DPR RI membentuk panja pembiayaan pendidikan karena kita yakin harusnya bisa diatasi.